selamat menikmati tombol subscribe nya dulu jangan lupa like dan share nya bos oke kali ini kita akan review yaitu destek atau star cam regulator star cam atau destek dan kita akan review ini juga dengan pemasangan selang nya selang sudah sni dan ukuran 2 meter ya bos yang saya unboxing kemarin regulator nya star cam dan destek atau destek itu yang saya unboxing kemarin itu juga oke ini pergantian di kompor saya bos ini situasi di dapur saya oke seperti ini pemasangan nya kita tancapkan yaitu selang nya yang 3 lapis warna oranye itu ke lubang gas nya bos lubang gas ke apa itu namanya regulator nya oke biar lebih kencang kita kasih klem nya atau ring ring selang bos nah seperti itu kita kuatkan kita kasih obeng biar kuat biar tidak ngobos gas nya bos atau bocor seperti itu ini saya beli setar cam yang warna biru tapi setoknya habis jadi dikirim warna hitam ya bos tapi tidak masalah yang penting merek sama dan pemakaian nya oke banget bos gak ada bocor sama sekali pemasangan juga gampang gak ribet sama sekali ini kita harus benar-benar kencang ya bos ya sekira-kiranya kita lah pokoknya biar tidak bocor itu atau ngobos itu gimana kita pasti tahu saat ngobengnya bos pakai perasaan bos sekira-kira saja yang penting kuat tidak bocor ini video review saya bos semoga anda terhibur dan semoga bermanfaat dan berguna bagi anda jika anda mengalami kesusahan pemasangan atau gimana bisa lihat video ini bos tapi jangan lupa klik tombol subscribe nya dulu bos sebelum melihat video review dari saya bos dan biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari zona rutinitas vlog oke kali ini kita memulai pemasangan ke gas nya ya bos ini regulator star cam atau dash tag nya kita pasang dan kita tancapkan dulu lalu letter C nya kita kaitkan dengan kepala gas nya bos seperti itu contohnya oke tuas nya juga di atas posisi nya seperti itu lalu kita tarik tarik ke bawah jangan pakai jari bos harus pakai telapak tangan ya bos saat kita menekan tuas nya itu bos tapi kita pasang dulu letter C nya dengan benar dan tancapkan regulator nya biar tidak ngebos ya seperti itu bos harus pakai telapak tangan jangan sampai menekan dengan jari bos letter C nya karena sangat kuat bos nanti bisa patah jari kita dan itu gas nya mulai masukkan nah lalu kita coba saja oh belum mulai menyala bos karena apa itu namanya selang nya kan masih baru oke ini sudah saya genjot atau sudah saya benahi ini di gas nya dan selang nya sudah terisi gas kita lihat nah kalau sudah terisi gas seperti ini bos karena tadi selang nya baru dan juga gas nya baru jadi belum agak terisi ini dia oke seperti ini dia bos penampilannya review kita ya kita sudah memulai memasak terima kasih semoga berguna dan bermanfaat bagi anda jangan lupa klik tombol subscribe nya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih sampai jumpa